Intro Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Kamis 4 Januari 2024 bersama saya, Aperliani Putri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Kembali kami anak-anakmu menghadap dalam tahta hadiratmu. Kami mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan atas hidup dan kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini, Tuhan masih membangunkan kami dan mengizinkan kami untuk menerima berkat kemurahan Tuhan atas hidup kami. Mampukan kami untuk dapat senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk kemuliaan namamu atas segala hal yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Sehingga hidup kami dapat menjadi alkitab berjalanmu. Dan sebelum kami akan memulai aktivitas kami, kami mohon Tuhan bekali diri kami dengan firmanmu. Sehingga firman yang kami terima pada pagi hari ini, tidak saja kami dengar dan renungkan, namun juga dapat menjadi remah dalam kehidupan kami. Bersabdolah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Tema renungan yang akan saya bawakan hari ini berjudul, Untuk segala sesuatu ada waktunya. Adapun Nats dalam merenungan pagi ini terambil dari pengkutbah 3 ayat 1 dan 11 yang demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tepat kita memasuki hari keempat di awal tahun 2024. Menjadi hal yang wajar dan manusiawi, apabila dalam memasuki tahun baru, selalu ada harapan baru, semangat baru, sukacita baru, dan tentunya rencana baru yang ingin kita capai di tahun yang baru ini. Pun demikian, menjadi hal yang wajar dan manusiawi pula, apabila kemudian muncul kekhawatiran dan ketakutan baru, seiring dengan usaha, harapan, dan rencana yang kita bawa di tahun 2024 ini. Lantas, bagaimana seharusnya kita menyikapi tahun yang baru ini? Bolehkah kita memiliki rancangan yang terinci, pun sekaligus kekhawatiran yang berlebih, guna mengantisipasi jika rencana-rencana yang sudah dirinci dan diusahakan tersebut sukar atau gagal untuk diraih? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, sepengalaman saya, saya berani katakan bahwa tenanglah, Tuhan kita adalah Allah atas waktu dan musim. Ia adalah Allah yang tidak pernah keliru mengatur setiap detail peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada waktu yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Tidak ada berkat yang tertukar karena semua sudah Allah takar. Saya ingin bersaksi atas setiap momen peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di tahun 2023 lalu. 2023 menjadi tahun rollercoaster bagi hidup saya. Ada pengenapan janji Tuhan di awal tahun atas impian dan harapan yang sudah saya doakan selama kurang lebih 15 tahun. Saya bisa mewujudkan impian saya untuk pergi dan merasakan pengalaman ke negara impian saya bersama pribadi-pribadi yang saya kasihi. Semua kesempatan dan momen itu terjadi sangat baik dan jauh melebihi ekspektasi saya. Kun di tahun yang sama, di akhir tahun 2023, saya harus kehilangan salah satu orang yang sangat saya kasihi untuk selama-lamanya. Pada saat itu terbesit dalam pemikiran bodoh saya. Apakah seharusnya saya tidak boleh selalu excited dan senang hati di awal tahun? Apakah seharusnya saya tidak layak menerima berkat yang sedemikian luar biasa menyenangkan? Atau mungkin seharusnya saya tidak boleh menaruh banyak ekspektasi karena ternyata semenyakitkan ini untuk harga yang harus saya bayar dari rasa kehilangan orang yang saya kasihi. Namun dalam refleksi dan saat aduh malam saya bersama Tuhan, saya diingatkan tentang ayat yang menjadi nats kita bersama pada pagi hari ini. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perkataan ada waktu untuk segala sesuatu menyadarkan saya bahwa manusia tidak berkuasa atas terjadinya hal-hal baik atau buruk. Semua kejadian dan peristiwa dalam hidup kita sudah diatur dalam ritme yang saling selaras. Ada keteraturan dan keserasian, karena sejatinya hidup kita bagaikan rollercoaster. Tak selalu hidup ini menyenangkan dan menyedihkan, selalu berganti antara suka dan duka. Apa yang tertulis dalam kitab pengkotbah ini menurut saya sangat relevan dan menjadi reminder dalam kehidupan kita, khususnya saat kita menapaki tahun 2023, bahwa Allah terlibat dalam segala peristiwa. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihnya sedemikian rupa, Tindakan terbaik yang dapat kita lakukan dalam menyikapi masa hidup adalah dengan berlaku bijak. Berlaku bijak dengan mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah kehendak yang terbaik dalam hidup, meski terkadang rasa sakit yang dirasakan. Kedua, berlaku bijak dengan selalu mensyukuri dan menikmati setiap masa hidup yang Tuhan berikan. Dan ketiga, berlaku bijak dengan mempercayakan sepenuhnya pada sang empunya masa dan waktu, bahwasannya masa hidup kita ini ada dalam perhitungannya, karena dialah Tuhan yang mengatur segala sesuatu tersebut menjadi indah bagi kita. Jadi, tidak ada yang salah mengenai harapan baru, rencana baru, dan impian baru dengan segala tantangan dan kekhawatiran yang menyertainya memasuki awal tahun baru ini. Namun, bijaksanalah. Selama Tuhan memegang tangan kita dan menuntun jalan hidup kita, Maka pelan tidak akan menerlambat, dan mengejar tidak akan lebih cepat. Karena hidup itu bukan tentang rencana kita, tapi tentang rencana Tuhan. Dan merengkuh sesuatu itu bukan tentang waktu kita, tapi tentang waktu Tuhan. Semua akan baik-baik saja selama Tuhan yang pegang kendali dan berdaulat menjadi sutradara dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah boleh kami terima pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh milih pribadi yang bijak dalam menjalani setiap masa dan waktu dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, ampuni kami karena seringkali kami memburu-muru waktumu. Padahal aku adalah pribadi yang tidak pernah keliru soal waktu. Engkau ahli soal menit dan detik. Kau tak mungkin salah mengatur masa dan musim. Dan kau teliti serius mengurus perihal waktu kami. Bapak, kami mau melebur di episode kehidupan yang sudah kau susun rapi. Ajar kami percaya bahwa caramu menyusun waktu terlalu indah dan kau tak akan membiarkanku membuatnya jadi berantakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian Sapaan dan Renungan Pagi edisi Kamis 4 Januari 2024. Selamat beraktifitas dan selamat berpetualang iman bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like.